Halo guys, balik lagi sama gue Dinan udah lama yang gak update harga handphone Samsung terbaru di pertengahan April mau dapet THM mau lebaran saatnya ganti handphone yang pertama ada di Samsung Galaxy A04 dan Samsung Galaxy A04s untuk contohnya ini Samsung Galaxy A04 ya dua-duanya sama, varian 4, internal 64 untuk harganya, yang A04 di harga 1699 yang S-nya di harga 1399 speknya gak jauh beda ya cuma perbedaan yang paling mencolok itu kameranya kalau A04s ada 3 kamera next, kita lanjut, taruh dulu ini ada seri terbaru ya, yang kata orang desainnya keren ada di Samsung Galaxy A14 5G buat kalian yang nyari handphone Samsung yang murah gak murah-murah amat sih tapi seenggaknya terjangkau hanya 2399, kalian udah dapet RAM 6, internal 128 dan udah 5G desainnya keren untuk kameranya juga masih tergolong oke ya baterainya juga awet nih, untuk desainnya kalau kalian mau cek untuk One UI-nya juga ini manjain mata banget nih, kita misalkan kita cek kalau misalkan kita sampingin kayak gini untuk tampilannya lanjut eh, taruhnya agak susah ya nah, kalau misalkan kalian belum butuh banget 5G dan mau harga yang lebih terjangkau ada di Samsung Galaxy A14 versi yang LTE dia ada 2 varian ya, RAM 4 internal 128 di harga 2399 ada juga yang RAM 6 internal 128 di harga 2699 secara bentuk, desain, dan spek ini gak jauh beda ya dengan yang 5G tadi cuman perbedaan yang paling mencolok yaitu 5G jadi kalian kalau mau nambah lebih kalian bisa dapet 5G untuk jaga-jaga ya kalau 5G udah merata next, kita coba puter balik kita ada di Samsung Galaxy A23 Samsung Galaxy A23 ini juga ada varian ya kebetulan yang ada di tangan sekarang adalah Samsung Galaxy A23 versi yang 4G RAM 6 internal 128 di harga 3299 kalau yang ini desainnya agak berusi ya beda dengan yang 5G oh iya, yang 5G Samsung Galaxy A23 5G RAM 6 internal 128 di harga 3399 jadi kalian udah bisa dapet 5G di harga 3399 ini pertimbangan ya antara ini A14 atau A23 5G next ini tipe yang keluar di tahun lalu tapi masih banyak dicari ya itu Samsung Galaxy A23 5G ngantor kenapa ini masih banyak banget yang suka mungkin karena desainnya kali ya berasa pas aja gitu ukurannya, sisi-sisinya cakep banget apalagi ini warna birunya langsung aja 8128 di harga 4599 kalau mulai lebih tinggi ada di 8256 di harga 5099 ini untuk tampilannya kalian bisa cek sendiri next, kita ke seri baru ya yang baru banget launching di bulan ini ada di Samsung Galaxy A34 5G dia ada 2 varian ada RAM 8 internal 128 di harga 4.9 kalau misalkan kalian mau yang lebih tinggi ada di RAM 8 internal 256 di harga 5399 nih kalian lihat desain belakang ini kalau kena cahaya kayak ada pantulan-pantulan warna ya dan untuk layarnya ini gak usah diraguin lagi ya amolednya tajam banget dan kalau misalkan untuk kamera depannya itu bentuknya poni nih untuk contohnya dan di ukurannya lebih gede ya daripada A54 5G yang next akan gue bahas ini dia Samsung Galaxy A54 5G 8128 di harga 5.9 kalau mulai lebih tinggi ada di 8256 di harga 6399 ini ya kalau misalkan kita lihat dari samping kayak gini dari belakang kayak gini ini warnanya warna lime dan kalau misalkan kita lihat ya ukurannya ini lebih kecil ya daripada A34 jadi A34 itu enaknya mungkin buat nonton kalian atau main game kayaknya puas banget nah kalau misalkan ini kalau kalian mau nyari yang lebih compact dan kamera yang tentunya lebih oke ya dibanding yang A34 tadi dan ini untuk kamera depannya ini pake notch atau tompel dan ini udah kecil banget ya lubangnya bener-bener cakep next kita coba ya sepial dikit untuk seri Z dan seri S tapi kita akan langsung bahas harganya aja ya disini ada di Samsung Galaxy Z Flip 4 5G internal 128 di harga 12499 kalau mau internal yang lebih gede ada yang di 256 di harga 13499 ini handphone ripet yang udah kayak kotak bedak ya kalau diginin cakep banget simple next kalau kalian butuh yang buat kerja ke game bikin konten dan lain-lain ada di Samsung Galaxy Z Fold 4 5G 256 di harga 22499 kalau mau 512GB itu harganya di 24499 next kita coba ya seri S disini untuk demo-nya kita ada di Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 ini yang paling compact ya diantara seri S-seri S yang launching di tahun ini ini cakep banget desainnya untuk warna yang gue pegang ini warnanya warna white dan harganya 128GB di harga 12499 kalau mau lebih gede ada di 256 di harga 13499 sementara untuk yang plus 256GB di harga 15499 untuk 512 di harga 17499 terakhirnya yang gue pegang saat ini ada di Samsung Galaxy S23 Ultra ini rajanya ya di Samsung ya untuk saat ini kamera oke video oke gaming oke untuk upgrade 256GB di harga 20 juta 1512GB di harga 22 juta sekian update harga handphone Samsung terbaru menjelang THR dengan kebaran jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update harga handphone selanjutnya selamat menikmati